Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif Wuling, sepertinya tidak ada henti-hentinya melakukan inovasi, khususnya melakukan pembaruan produk untuk pasar tanah air Mulai awal peluncuran dari Convero, Cortez, maupun Almas, tentu produk asal Tiongkok ini memberikan jaminan garansi yang cukup lama Dengan teknologi tersematkan begitu canggih Walaupun sudah mengisi segmen MPV dan juga SUV, salah satu segmen yang cukup banyak diminati juga di Indonesia yalah Compact SUV Hal ini bisa dilihat dari data penjualan khususnya Hyundai kereta yang bermain di segmen tersebut Sehingga kabarnya Wuling juga meluncurkan mobil terbaru mereka Dan ternyata ada beberapa foto yang sudah menangkap keadaan kendaraan ini di Indonesia Penasaran seperti apa detal, interior, eksterior, maupun performa yang ditawarkan? Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah Sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini Follow juga Instagram kita di adbetik otomotifceo untuk update-an terbaru lainnya pula Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya Mobil tersebut ialah Wuling Alves Sebuah mobil yang digadang-gadang akan menjadi produk terbaru dari pabrikan Wuling untuk pasar Indonesia Kabar ini bukan tanpa alasan, pasalnya beberapa Wuling Motors di Indonesia telah mendaftarkan nama Alves di laman dokumen PDKI Kemenkumham RI Nama Alves tertera di PDKI yang pendaftarannya sendiri dilakukan oleh SICGM Wuling pada 13 Agustus 2022 Tak sampai disitu beberapa waktu lalu beredar spaceship kendaraan yang diduga berasal dari pabrikan Wuling itu Bentuknya seperti Wuling Almas alias HSUV, namun dengan dimensi yang lebih kecil Diduga itu merupakan Alves yang kemungkinan bakal menjadi rival bagi Honda HR-V maupun Hyundai Creta di pasar otomotif tanah air Untuk lebih detail, mari kita bahas mobil ini dari sisi eksterior terlebih dahulu Wuling Alves kabarnya mempunyai kesamaan dengan mobil yang ada di Cina yakni Wuling Xingchen Untuk pasar industri atau di Cina itu sendiri, mobil ini tentu masuk ke dalam segmen compact SUV Dari eksterior, tampak mobil ini memiliki tampilan unik dengan grill berbentuk V Selain itu pula, mobil ini juga sudah menggunakan lampu depan LED persegi berdesain panjang Di bumper bawah juga terdapat lampu kabut dengan bezel yang berdesain segitiga Mobil ini pun juga nampak memiliki kemiripan dengan Wuling Asta Dimana grill yang dimiliki terkesan khas dan kekinian Namun keduanya dapat dibedakan dari bentuk atapnya Dimana mobil ini terlihat lebih melandai sedangkan Xingchen mengotak Beralih ke belakang, Wuling menggunakan LED dengan desain pipi yang terlihat menyambung Melalui aksen hitam pada bagian tengahnya Pada bagian bawah terdapat satu cekungan lampu disertai bumper berwarna hitam Untuk tampilannya, Wuling sendiri nampaknya sudah menggunakan floating roof pada bagian belakang Soal dimensi, Wuling Alves ini kabarnya akan memiliki panjang 4.356, lebar 1.750, dan tinggi 1.640 mm Serta jarak sumber roda berukuran 2550 mm Masuk ke interior, nampak mobil ini memiliki tampilan lebih mewah dibandingkan Almas Ini berkat desain dashboard yang terlihat lebih modern ditambah material aluminium di kisi-kisi AC Pada bagian tengah juga terdapat layar berukuran 10,25 inci model layar tancap Belum lagi soal panel instrumen digital yang mengatur seluruh fungsi mobil Warna interior di mobil ini juga tidak merasa monoton lewat jok kulit berwarna putih Kontras dengan panel kaben lainnya Soal fitur, mobil ini hadir dengan OS terbaru Wuling yakni Link OS System Sama seperti Wine di Almas OS baru ini juga bisa mengatur hampir sebagian besar fungsi mobil dengan perintah suara Fitur lain seperti sunroof, kursi dengan pengaturan elektris, rem tangan elektrik, AC dual zone, dan power back door Sudah menjadi standar yang ada di tiap varian tipe Soal mesin, Wuling tidak ingin merubah resep yang sudah terbukti tangguh lewat mesin berkode LIO 1,5 Turbo Mesin ini dapat menghasilkan tenaga hingga 147 PS dan torsi maksimum 250 Nm Tenaga yang dihasilkan kemudian disalurkan pada transmisi CVT Serta menyalurkannya ke dua roda depan atau FWD Soal konsumsi bahan bakar, kemungkinan tentu mobil ini lebih baik dari Almas Karena bobot mobil yang lebih ringan Soal harga juga, mobil ini untuk pasar China sendiri dengan nama Xinchen Dipasarkan mulai dari range harga Rp 90.000.000 atau jika dikonversikan setara dengan Rp 190.000.000 Tentunya jika masuk Indonesia, harga tersebut akan tidak jauh berbeda Mengingat pabrikan Wuling yang telah tersedia di tanah air Patut didantikan langkah Wuling selanjutnya terkait mobil Alves ini Nah itu dia, salah satu compact SUV dari Wuling Harga di bawah Rp 200.000.000 dan siap bersaing dengan Honda HR-V maupun Hyundai Creta Gimana tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe youtube channel ini Agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya Follow juga nih instagram kita di atbat.otomotif.co untuk update terbaru lainnya pula Kami pamit undur diri dan salam otomotif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton